Sementara itu Partai Golkar kemarin menyerahkan nama-nama calon kepala daerah yang sudah disetujui kedua kubu Partai Golkar untuk ikut pilkada serentak. KPU Pusat dan daerah diminta merujuk pada daftar tersebut saat menerima berkas-berkas yang diajukan bakal calon kepala daerah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Munas Bali, Nurdin Halid, bersama Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, kemarin sore mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat KPU. Kedatangan kedua tokoh Golkar Kubu Abu Rizal Bakri untuk menyerahkan nama-nama calon kepala daerah hasil kesepakatan dua belah pihak yaitu Kubu Munas Bali dan Kubu Munas Jakarta. KPU diminta untuk merujuk pada surat pernyataan resmi ketetapan tim 10 karena di daerah terdapat calon-calon kepala daerah yang memiliki lebih dari satu surat kepengurusan DPP Golkar. Yaitu Pak Yoris dengan Pak Hidayat. Ini daftar lampuannya yang merupakan hasil tim. Hasil tim semua itu yang juga ditanggungkan oleh Pak Hidayat dengan Pak Yoris. Nah inilah yang kami laporkan ke KPU yang berhak melakukan pendaftaran di KPUD di seluruh Indonesia. Nurdin dan Idrus menyatakan bahwa ada 219 bakal calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dari 269 daerah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebanyak 43 bakal calon masih menunggu kesepakatan dan 7 bakal calon mengundurkan diri. Dari Jakarta, Seto Aji, Ari Setia, MNC Media memberitakan.